selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sebuah warung yang legendaris sebuah itu seket di sebuah warung pendapat sebuah warung pendapat sebuah warung sebuah warung telap-telap ebel yang bikin melongo ini adalah cara masaknya ada di lakon yang itu kuantra wih wiheluhi lahan karena itu tak jelasnya titik lah tentang goreng itu tadi ini tak ada di lakon sekilas emang masaknya itu biak biuk biak biuk sego biuk apaan emang sayurnya biuk iwaknya biuk biak biuk biak biuk biak 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 wuuh mantri cuy kayak gini kalau disini cuy Pak Man goreng sampai gak diwalik mana pak? gak diwalik mana? gak diwalik wajannya wajannya pak gak diwalik wajannya iya ya gak tau suti ini pak nah iya sih kalau mau jualnya kan diwalik wajannya tapi ini gak diwalik cuy ini masaknya sih gak biak 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 ya pak? tapi bikin biak 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 iya pak biak 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 iya ngesel kalau ngomong ini gususannya ini ada gobes mie barang ya? biak 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 Tobias itu ada gobes men��akan dip Benji ribut bak iya tak kira mana dijungi saya makan apa pak gak UMUN oke pak agar ikan caitnya semua ikan Paham damas itu emwa mwah di dalam mwah di dalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pak, terima kasih telah menonton Tidak ada yang lebih baik, Pak Lihat Tapi tidak kuat, Pak Ya Tuhan Pak, sampai tidak kuat, Pak Ya kamu nanti Masa Allah Dibut teman loh, coy Kok bisa, ngelakuin ini ini Benda, Pak, sampai buka Benda, Pak Benda, 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 Benda Nah iyo Wabut coy, serius Sangar, sangar, Pak Pan, sangar Lagi rendeng loh Tiba-nya Sekarang saya tidak sanggup aku Makan malam terakhir dengan malang, coy Setelah 2 hari saya di sini Saya akan makan segok goreng resep Dibutan Bapak Opera Dibuat coba coy karena mau panggut wadah gak ada penutup makan nih Assalamualaikum nonut ma'am berabrik coy enak ini disewakan aja lahan angin senggara ini senggara itu karena sekat kesehatan seperti si tak ngelidik tadi bahwa itu sebuah bosan ini adalah sampah lah sebuah goreng ini campur sampah tapi sejarahnya dikinebian itu, tempat pembuangan sampah aja jadi tempat pembuangan sampah itu loh akhirnya orang-orang ngareng nih eh, suka goreng resek, ada pinggir resek akhirnya nemplek, padahal jenisnya itu adalah Pak Man ada lo, nah aku pesan telur topping, bukan topping sih lawo, toppingnya podo kabe toppingnya podo kabe setiap kali aku pesan lawo apa ya toppingnya podo, ada suwiran ayam terus maringono ada endok godok yang digoreng dicuili, eh dicuili, diirisi terus maringono-ono cabai hijau nah, nasi gorengnya ini ini sepertinya masuk kategori nasi goreng jawa ya nah, dia di dalamnya dicampur bukan hanya nasi tok tapi ada gobes ada emi ada mie kuning ya ada juga apa ini jenengnya? kecambah coi nah, aku pesan telur kan merenggap toppingnya podo, ada yang ada yang beda si Jin ini ini ampla tapi gak ada yang ada rempeloy rempeloy yang dibalut dengan usus kemudian petik petik karena podo, ada yang ada si jelah suwiran nah, terus si Jin ini hehehehe si Jin ini endok deng deng ini endok tumpuk dari si Jin ini nah hehehehe hehehehe hajar ya mari kita gasak kira-kira setelap-telap abel apa? wah terus gue keren ngeresek ini sedikit cerok ngawinnya kok di awur ya apakah se-ngawur itu? kok ya? lumayan ngawur loh ngawinnya loh ya hehehehe kalau ini ini lalik kurang dong aku oomba kawan-kawan 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 hmmm 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 besitar sekali saya nggak terlalu apa ya gurihnya cross tapi nggak terlalu yang landap ngilat jadi ampulah aja sih hmm saya tanjakan ini rambutku melok jadi pangan ini ketelap-telap abel saya rambutku sampai kepingin masak di belak-belak-belak-belak saya bisa menghasilkan citar rasa nasi goreng yang telap-telap abel dengan aroma khas jawanya yang membuat jiwa kenggerang sangat merontak-rontak kok manis hmm hmm saya harap itu bisa nanti pangan-pangan taruh-taruh pimpinnya ini aslinya tidak terlalu tapi digoreng terus ini apa saja ini apa ini apa tidak terlalu tapi digoreng terlalu tidak terima sepertinya hmm hmm tidak berpikir-pikir yang ini berpikir kita ini apa ini sekarang harus goreng saja alam panganannya Pak Emang ini penuh dengan budaya kok pertama memang harus gorengnya yuk yang kita ini biak-biak-biak tiba-tiba ya terlalu bebel kedua oke tidak godok tapi digoreng tiba-tiba ya tapi rasanya tetap tidak godok rasanya ini ya ini ini rempelu dibalut dengan usus kamu tidak mengerti ini usus tapi tiba-tiba ini rempelu tidak terlalu tidak ini anda ini panganan penuh dengan tiba-tiba ya ini 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 masih digaduh seperti tidak enak dari sekian banyak panganannya Pak Man sekolah goreng dan lawa-lawa nyamik itu harus jujur nah ini ya always petik ya petik kalau pakai petik goreng ya harusnya ini kira-kira petik tampur sekolah gorengnya nyamper dari segi yang ngelambikku tambah lombok emang enggak singodoh saja enggak singodoh ada juga tawaan gitu masalah enggak 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 alhamdulillah jadi ternyata ngonoh rasanya sego goreng pakman atau biasa dikenal karo wong-wong sego goreng resek sego goreng sing termbegidak nanggoni malang sego goreng yang penuh dengan tipu sudah ya sego goreng yang penuh dengan kamuflaser tapi tetap membuat jiwa kangerang sanggup merontar-rontar rasanya telap-telap ebel rego ini aku gureng takok pira rego ini gila regoes rego sego goreng biasa 10 ewu nambandok 10 ewu sayap 10 ewu nambandas 14 ewu rempelaw 15 ewu ayam suwir misalnya pengen diumbruk mana 5 ewu rempelaw plus ayam rumpulew rempelaw plus telur telur pintu lasewu ayam plus telur pintu lasewu rempelaw plus ayam plus telur loli korewu lengkap bisa ngomong elhali hehehe dan kalau misalkan kembali ini mulai jam 5 sore tapi karena saking lari sih biasanya jam waktu itu tutup coy bukan hanya panganannya yang penuh dengan tipu daya pak mandewi seorang penjualnya yang seperti ini seorang penjualnya tapi ternyata ramah iya kan ramah baik hati dan tidak sombong tapi tetap tetap rajin mengajir dan rajin menabung aku sih temanannya pak mandewi ternyata orang ini seneng gulian cahe jadi aja kaget leh misalnya umrono ada sesuatu hal yang penuh dengan misteri hehehehe ketemu aku kemana baiknya ada rekomendasi yang perlu tak parani tuliskan di kolom komentar atau tantangan konten model apa tuliskan di kolom komentar komentarku kalau kolom komentarnya bong ya pak, monggo pak pak, mbak lalu piring mesti lalu ganteng bayar tak kurang diwak hehehehe hehehehe cinta nih ya oke coy memang kok iya rasanya bisa sampai di ngawakmu sembegidak apa ternyata kan iya kan masih biak 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 tapi rasanya tetap telap-telap pebel dan membuat jiwa kenggerangsanganku meren darun bacoy hehehehe cinta nih cinta nih cinta nih cinta nih gak ngomong lewat joglongan pak pak ini kok iya sih ini lah kamu pengen ini jalan apa? alamatnya? ya Brikjenka Tamso Brikjenka Tamso Brikjenka Tamso nah ikulah pokoknya di deskripsi ya hehehehe Brikjenka Tamso Brikjenka Tamso Sampai ke dalun ke dalun titik Amblas ketemu mana-mana nih? Assalamualaikum terimakasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten ini tapi jangan lupa luangkan waktu juga untuk berdoa beribadah bernafas dan klik tombol subscribe jika ada yang ingin disampaikan langsung tulis di kolom komentar ya coy begidak